Intro Shalom saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Alkitab memberitahukan bahwa orang-orang percaya disebut sebagai anak-anak Allah Saudara ketika engkau mendengar bahwa engkau adalah anak-anak Allah Saudara betapa engkau dan saya adalah orang-orang yang istimewa di hadapan Tuhan Keistimewaannya adalah engkau dan saya boleh memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan Dia menjadi Bapak kita di surga, bukan itu saja Apapun yang kita butuhkan, apapun yang kita pergumulkan Bapak di surga dia tahu apa yang dia mau beri kepada kita Saudara bukankah itu sebuah keistimewaan yang luar biasa Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku Saudara anugerah yang Tuhan limpahkan kepada kita di dalam Tuhan Yesus Sehingga kita boleh menjadi anak-anak Allah Hal itu bagi kita merupakan sebagai hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita, bukan Namun tetap kita harus sadari bahwa hak istimewa itu adalah semata-mata anugerah Bukan karena upah atas prestasi kita di hadapan Tuhan Bukan juga karena upah, karena kebaikan kita atau kebenaran kita Karena tidak ada seorang pun di dalam dunia ini yang dapat sedemikian rupa Sehingga ia dapat mendorong Tuhan memilih dia menjadi umatnya Karena tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Tuhan Alkitab mengatakan, semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah Maka benarlah firman Tuhan mengatakan bahwa bukan kita yang telah mengasihi Tuhan Melainkan Tuhanlah yang telah mengasihi kita Dengan mengutus anaknya menjadi pendamaian bagi dosa-dosa kita Setelah mari kita membaca firman Tuhan dari Amos Pasal yang ketiga Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel Tentang segenap kaum yang telah kuntuntun keluar dari tanah Mesir bunyinya Hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi Sebab itu aku menghukum kamu karena segala kesalahanku Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Mengaumkah seekor singa di hutan apabila tidak mendapat mangsa? Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa? Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat terhadapnya? Membingkaskah perangkap dari tanah jika tidak ditangkapnya sesuatu? Adakah sangka kali ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak kementar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi Singa telah mengaum siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman siapakah yang tidak bernubuat? Siarkanlah di dalam puri di Asyur dan di dalam puri di tanah Mesir serta katakan Berkumpullah di gunung-gunung dekat Samaria dan pandanglah kekacauan besar yang ada di tengah-tengahnya dan pemerasan yang ada di kota itu Mereka tidak tahu berbuat jujur, demikianlah firman Tuhan Mereka itu yang menimbun kekerasan dan aniaya di dalam purinya Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Musuh akan ada di sekeliling mereka Kekuatanmu akan ditanggalkannya daripadamu dan purimu akan dijarahi Demikianlah firman Tuhan Seperti seorang gembala melepaskan dari mulut singa dua tulang betis atau potongan telinga Demikianlah orang Israel yang diam di Samaria akan dilepaskan seperti sebagian dari katil dan seperti sepenggal dari kaki balai-balai Dengarlah dan peringatkanlah kaum keturunan Yaakub Demikianlah firman Tuhan Allah Allah semesta alam Bahwa pada waktu aku menghukum Israel, karena perbuatan-perbuatan yang jahat Aku akan melakukan hukuman kepada mesbah-mesbah Betel Sehingga tanduk-tanduk mesbah itu dipatahkan dan jatuh ke tanah Aku akan merobokkan balai musim dingin beserta balai musim panas Hancurlah rumah-rumah gading dan habislah rumah-rumah gedang Demikianlah firman Tuhan Sudara yang dikasih oleh Tuhan Bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan Berdasarkan pilihan kasih karunia Tuhan Pada bagian firman Tuhan ini sungguh-sungguh Bangsa Israel telah mempermalukan Tuhan di dalam kelakuan mereka Sehingga Tuhan memanggil bangsa Asyur dan bangsa Mesir yang bukan umat Tuhan untuk menjadi saksi Atas kebobrokan bangsa Israel Sudara ini juga sebuah peringatan kepada kita sebagai orang percaya Kita tidak boleh lupa bahwa orang percaya yang tinggal dalam dunia ini ditonton oleh dunia ini Bagaimana kehidupan kita sebagai orang percaya Apakah kita memuliakan Tuhan? Ataukah kita mempermalukan nama Tuhan Sudara apakah pesan firman Tuhan dari bagian ini? Sudara yang pertama Menerima hak istimewa yaitu menjadi anak-anak Allah Seharusnya membangkitkan tanggung jawab sebagai anak-anak Allah yang lebih besar Karena perasaan berhutang kasih kepada Tuhan Sudara firman Tuhan berkata begini Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu Hai orang Israel Tentang segenap kaum yang telah kutuntun Keluar dari tanah Mesir bunyinya Hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi Sebab itu aku akan menghukum kamu Karena segala kesalahanmu Sudara firman Tuhan ini datang kepada orang-orang yang dipilih Tuhan Yaitu orang Israel yang dituntun keluar dari tanah Mesir Sudara perkataan Tuhan adalah perkataan yang sangat-sangat mengherankan sekali Karena Tuhan berkata hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi Tentu maksudnya bukan Tuhan tidak tahu bangsa-bangsa lain Tetapi maksudnya adalah bangsa Israel mempunyai relasi yang khusus dengan Tuhan Mempunyai perjanjian dengan Tuhan Yang dikasih oleh Tuhan secara khusus Karena Tuhan pilih menjadi umatnya Namun karena Tuhan mengenal mereka Sebab itu dikatakan aku akan menghukum kamu Karena segala kesalahanmu Sudara bukankah ini sesuatu kontradiksi Orang yang sangat dikenal Tapi justru Allah mempunyai hukum dia Sudara apakah maksud Tuhan? Sudara maksud Tuhan adalah Orang-orang Israel Menerima hak istimewa Menjadi umat Tuhan yang tidak diterima oleh bangsa-bangsa lain Seharusnya bangsa Israel Menjadi orang-orang yang memahami dan tahu diri Bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk hidup sebagai umat Tuhan Status yang diberikan Tuhan Itu harus dinyatakan oleh tanggung jawab Menunjukkan bahwa status itu adalah sebuah kenyataan Sudara itu maksud Tuhan Sudara hak istimewa Karena menerima anugerah Tuhan Tidak boleh Menjadi Hal yang kita anggap Lumrah Yang kita anggap sepi Yang kalau kita membaca dalam perjanjian baru Dikatakan janganlah kamu Menghina anugerah Tuhan Janganlah kamu mengabaikan firman Tuhan Janganlah kamu Tidak menghargai anugerah Tuhan itu Janganlah kamu Mensiasiakan kasih karunia Tuhan itu Sudara itu dikatakan dalam perjanjian baru Hak istimewa yang Tuhan berikan kepada umat Tuhan Di dalamnya Mengandung Hati Yang berhutang Kepada kasih Tuhan Sudara kita sebagai orang percaya Kita menjadi anak-anak Allah Bukan karena prestasi kita tentunya Tapi kita menjadi anak-anak Allah Karena kita percaya menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita Maka kita berkata kita menerima Kuasa menjadi anak-anak Allah Atau hak istimewa menjadi anak-anak Allah Sudara menjadi anak-anak Allah Yang merupakan hak istimewa Sudara di dalamnya mengandung Rasa berhutang akan kasih Tuhan kepada kita Sehingga rasa berhutang itu Sudara-sudara menjadi sebuah rasa tanggung jawab Agar saya dan sudara Hidup sebagai anak-anak Tuhan Sudara salah satu ciri hidup sebagai anak-anak Tuhan Yang dinyatakan di dalam kitab suci adalah Sebagai anak-anak Allah Maka engkau harus memiliki sikap Seorang yang penurut Seorang yang taat kepada Bapak di surga Itulah ciri-ciri anak-anak Allah Sudara apakah ciri-ciri itu ada dalam diri kita Yaitu penurut Sudara sebelum kita menjadi anak-anak Allah Kita adalah pemberontak Tetapi ketika Tuhan mengubah kita Di dalam Yesus Kristus Dengan melahirkan kita kembali Tuhan ingin melihat Ada satu perubahan besar dalam hidup kita Yang berbanding terbalik dengan kehidupan kita yang lama Yaitu kita menjadi penurut-penurut Allah Sebagai anak-anak Allah Yang mengasihi Tuhan Sudara hak istimewa karena anugerah itu Mengandung bagian dimana kita merasa berhutang Berhutang kasih kepada Tuhan Disitu membangkitkan kita Bertanggung jawab Untuk status yang baru Yang Tuhan berikan kepada kita Yang kedua Sudara Tuhan kita adalah Tuhan yang hendak dikenal oleh kita Karena itu Ia menyatakan dirinya dengan firman Dan pada puncaknya firman itu menjadi manusia Yaitu Yesus Kristus Sudara firman Tuhan berkata begini Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu Tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya Para nabi Sehingga telah mengahum siapakah yang tidak takut Tuhan Allah telah berfirman Siapakah yang tidak bernubuat Sudara Amos Memang sebetulnya bukan nabi Namun Amos menerima mandat Untuk menyampaikan firman Allah Disitulah Amos mengatakan Kalimat-kalimat Yang menunjukkan sebab akibat Amos tidak mungkin berbicara Tentang firman Allah Jika Allah tidak memerintahkan Dan Allah kenapa Menyuruh Amos berbicara Karena Allah Ingin Umat Tuhan Mengenal Maksud dan tujuan Dan apa yang Tuhan mau kerjakan Atau dengar kata lain Mengapa Tuhan Menyampaikan firman Allah Kepada umat Tuhan Supaya umat Tuhan mengenal Tuhan Mengenal jalan-jalan Tuhan Sudara Tuhan kita Tuhan yang ingin dikenal oleh kita Sudara Keinginan Tuhan untuk dikenal oleh kita Itulah anugerah yang sangat besar Sudara siapakah kita Sehingga kita bisa mengenal Allah Yang sangat misteri itu Bukankah kita berkata Kemuliaan Tuhan adalah Kemisteriannya Tetapi justru Tuhan kita yang mulia itu Dia ingin dikenal oleh kita Sehingga dikatakan Apakah itu keselamatan Keselamatan itu Yaitu ketika kita mengenal Allah yang sejati Dan mengenal Yesus Kristus Juru selamat kita Sudara yang kasih dalam Tuhan Allah memperkenalkan dirinya Melalui firman Kalau tanpa firman Kita tidak dapat mengenal Allah Secara hakiki Kita bisa tahu ada Allah Itu ada Tetapi kita tidak bisa mengenalnya Maksudnya adalah Kita tidak bisa berrelasi dengan dia Dan sudara tahu Pada puncaknya Firman itu menjadi manusia Dialah Yesus Kristus yang kita kasih Dialah Juru selamat kita Dialah Tuhan kita Dialah Allah Pribadi yang kedua Yang tinggal Bersama-sama Dengan umatnya Sudara yang kasih dalam Tuhan Allah ingin dikenal oleh kita Tapi bagaimana respons kita Kepada Allah yang ingin dikenal oleh kita Sudara yang kasih dalam Tuhan Dikenal oleh Tuhan Arti keselamatan Mengenal Tuhan Artinya Kemuliaan Sudara Apakah sudara rindu Sebagaimana Tuhan rindukan Bahwa engkau dan saya Boleh mengenal dia Sudara mengenal dia Membuat engkau dan saya Mengenal jalan Yang dia tunjukkan Sudara ketika kita mengenal Jalan yang dia tunjukkan Sudara kita sedang hidup Di dalam kendaknya Sudara ketika kita hidup Dalam kendaknya Kita sedang masuk Dalam rencananya Ketika kita masuk dalam rencananya Kita adalah orang-orang Yang sedang menuju Kepada kemuliaan itu Sudara Tuhan ingin dikenal Pertanyaannya adalah Apakah engkau dan saya Merindukan mengenal dia Dengan satu cara Melalui firman Tuhan Mari kita berdoa Bapak surga terima kasih Untuk kebenaran firmanmu Biarlah Tuhan memberkati firmanmu Dan menolong kami Merindukan apa yang Tuhan rindukan Sehingga Hati kami Beradaptasi dengan hatimu Sehingga Kami boleh merindukan Apa yang Tuhan inginkan Dalam hidup kami Supaya kami hidup Dalam rencanamu ya Tuhan Tuhan terima kasih Untuk kebenaran firmanmu Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!